selamat menikmati ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang nah sahabat tani sekarang tepatnya tanggal 13 Februari 2024 kita sedang melakukan pengirisan persemayan Impari 32 Jumbo yang saya semai di pinggir sungai ini nah sebenarnya ini sudah harus tanam beberapa hari yang lalu dikarenakan hujan dan pasang tinggi tidak bisa tanam akhirnya kita molor ya sampai tanggal 13 Februari 2024 ya harusnya memang targetnya kemarin sih memang sudah di misaran tanggal 9, 8, 9 kita sudah tanam cuman ini molor ya molor semuanya akhirnya jadi ada beberapa lahan yang memang belum tertanam ya misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 lahan lagi yang belum ditanam cuman kalau kita tanam menggunakan mesin seperti ini dia cepat ya gak perlu lama-lama ya mungkin 1 hari selesai jadi kita cukup waktu 8 hari clear untuk 1 mesin untuk di semua lahan tadi nah memang kalau kita tanam menggunakan mesin itu lebih efektif ya sahabat tani ya kalau memang lahannya mumpuni gak dalam enak pengaturan airnya memang enak kita tanam menggunakan mesin ya apalagi dengan skala luas ya memang lebih efektif menggunakan mesin dia lebih mudah lebih ringkas dan lebih hemat tentunya dalam perawatan ya sahabat tani nah jadi seperti ini prosesnya ya jadi kita potong-potong seperti ini nah ya kita potong-potong seperti ini nah nanti kita usung menggunakan obrok ya seharusnya kita menggunakan bacak cuman jalannya susah ya jadi jalannya agak susah jadi kita harus menggunakan obrok untuk proses pengusungannya ini nanti langkutnya ya sahabat tani ya nah jadi seperti inilah kondisi persamaan tanaman padi impari di kedua jemput saya nah itu ada yang kosong-kosong ya karena memang kemarin seharusnya kita siram kita gak siram ya jadi kemarin saya keluar beberapa hari sehingga tidak ada yang menyiram ya tapi gak apa ya ini masih bisa ditanam dan masih cukup bagus nah nanti kalau ditanam di lahan dia langsung hijau ya sahabat tani ya nah ini ya memang ini untuk lahan di tempat saya ini ya ini tempat persamaan saya ini ini lahannya lahan baru sehingga untuk proses apa ya persamaan dibilang kurang maksimal gimana ya sudah bagus lah ya nah kayak gini nih tuh ya tuh saya zoom saya fokuskan kayak gini hasilnya tuh ya sebenarnya ini untuk lumpurnya masih ketebalan ya sahabat tani masih ketebalan cuman gak masalah ya gak masalah nanti kalau misalnya ketebalan nanti waktu mau tanam dia dipotong lagi ya diiris atau dikurangin lumpurnya nah ini seperti itulah prosesnya dan hari ini kita mau tanam di lahan tiga ya lahan tiga yang kemarin kita banjir-banjir ya nah seperti inilah proses pemotongannya jadi kita menggunakan cutter atau pisau yang tajam ya memang yang paling enak menggunakan cutter ya sebetulnya karena memang dia tajam banget dan kuat dan kita menggunakan alat ukur yang sudah kita siapkan jadi kita menggunakan kayu alat ukur kita ukur apa kita buat sendiri kita sesuaikan dengan mesin tanamnya dan rata-rata di mesin tanam itu sama semua jadi kita cukup ambil aja nampannya ya nampan yang ada di mesin tanam itu kita ambil lubang bagian dalam lalu kita buat alat ukurnya seperti itu jadi masih banyak sekali ini ya persemaian padinya yang belum tertanam ya belum tertanam ya karena masih banyak lahan yang belum ditanam sahabatani karena kemarin hujan lebat dan ini semua impari 32 jumbo ya jadi yang kita tanam untuk musim ini all impari 32 jumbo dan 805 ya cuman untuk 805 sama satu lagi impari 50 nah itu yang kita tanam untuk di musim ini nah setelah ini kita mau angkut ya kita mau angkut menggunakan obrok cuman kita gak tau nanti mau pakai obrok dulu apa mau pakai mobil jadi kita tekanin sampai sana sebenarnya sawah saya disitu sempetani nah belakang rumah ini rumah kecil ini belakangnya sana nah situ rumah apa sawahnya ya cuman ada sungai ini kita harus muter dulu ya muter ke sana baru bisa sampai di lokasi dan target tanam memang misaran jam 9 jam 10 sekarang masih jam 8 lebih ya jadi nanti sambil nunggu mesin datang nyantai makan merokok mungkin yang tanam sambil kita nusung bibitnya oke sahabat tani sampai sini jangan lupa like dan subscribe channel youtube hendita tani semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh